Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di konten video e-learning perpustakaan UMY Bersama saya Muhammad Erdiansyah Nah kali ini kita akan belajar gimana caranya membuat yang namanya File Tesaurus untuk aplikasi Force Viewer Jadi teman-teman, File Tesaurus ini biasanya digunakan saat kita mulai mengolah data Dan terkadang saat kita mengolah data entah itu menggunakan pendekatan keyword koopuren, citation, bibliografi, coping, dan lain sebagainya Terkadang ada beberapa kesamaan-kesamaan yang itu menurut kita sama Tapi aplikasi Force Viewer itu tidak menangkap bahwa itu sebuah kesamaan Terkadang ada perbedaan huruf misalkan ada tambahan huruf atau mungkin tidak pakai spasi atau pakai spasi dan lain sebagainya Nah File Tesaurus itu gunanya yang menurut kita sama itu akan dijadikan tetap satu keyword saja dari beberapa keyword yang berbeda Caranya saat kita mulai melakukan ini Seperti biasa ya pas kita mau analisa kita akan masukkan file risknya disini Lalu ini ke ukuran dan teman-teman lihat disini pasti ada yang namanya Force Viewer Tesaurus File Nah kita nanti akan membuat file tersebut dan akan kita masukkan disini Agar saat kita memunculkan visualisasi datanya Itu akan lebih terkurasi atau terfilter yang kiranya sama jadi satu keyword Seperti itu Kita next dulu Ini kita bisa pilih Satu Next lagi Next lagi Pada Verify Selected Keyword Nah disini baru kita akan mengeksport dan kita akan memfilter nih Mana-mana aja kata kunci yang kiranya sama Tapi disini ternyata tulisannya agak berbeda dikit Mungkin berbeda apanya gitu Mungkin yang itu kayak kepanjangannya Atau mungkin diperpendek seperti itu Nah caranya adalah Teman-teman silahkan klik kanan di berbagai tabel silahkan bebas Lalu pilih export selected keyword Disini kita ketikan Filenya misalkan tesaurus Lalu ini di keep aja Tidak usah diapapain Lalu kita buka file tadi File txt tadi Pakai notepad++ Karena apa? Notepad++ ini yang support saat kita membuat file tesaurus teman-teman Jadi Kalau misalkan teman-teman ada yang belum punya notepad++ Teman-teman bisa cari aja di google Dengan kata kunci notepad++ Lalu teman-teman download aja aplikasinya Dan itu gratis Dan kita bisa gunakan ini Hampir sama dengan notepad yang biasa Cuman ini lebih bagus Setelah kita block semuanya Lalu kita ctrl C Atau bisa klik kanan copy Lalu kita buka aplikasi excel Disini kita paste ya Atau ctrl V Nah nanti data-datanya yang sudah kita export Disini muncul semua teman-teman bisa kita lihat Kalau kita lihat dari notepad++ ini kan Karena tidak ada garis-garisnya Jadi kita agak susah melihatnya Saat kita pindahkan ke excel Tampilannya akan seperti ini Nah lalu Langkah selanjutnya Untuk id Id Okuransinya Total link strengthnya Kita hapus Delete Seperti ini Lalu di atas sendiri ini kan keyword ya Kita ganti label Lalu di sebelah kanan kita isi replace by Nah di replace by ini Ini tempat kata yang akan menjadi pengganti kata yang disebelah kiri Gitu Sebagai contoh misalkan Ini Anxiety disorder Misalkan kita pengen ganti kata kunci anxiety disorder ini Tanpa pakai huruf S Misalkan Seperti ini Atau Ini juga ada nih Anxiety or anxiety disorder Kita pengen Ini ganti aja Anxiety disorder aja Cukup satu kata anxiety disorder Nggak usah pakai anxiety Misalkan gitu ya Lalu misalkan Tadi kan ada kata kunci coronavirus ya Misalkan ini yang coronavirus ini Kita samakan Ratakan lah Samakan Satu kata kunci gitu Jadi COVID-19 Lalu misalkan yang lain ya Misalkan yang disini Coronavirus Kita ganti juga COVID-19 Terus Yang di bawahnya nih Coronavirus disease Coronavirus ini 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 Dan seterusnya gitu ya Jadi teman-teman bisa Kasih kata kunci pengganti Yang kira-kira bisa disamakan Untuk beberapa kata kunci Kata kunci yang sebenarnya itu Kalau dilihat sama Cuman mungkin bahasanya Atau mungkin ada beberapa Hurufnya yang Ditambahin Atau Dia Kata-katanya itu panjang Seberapa kata Tiga kata Atau empat kata Ternyata disingkat Gitu kan Misalkan Katakanlah ini sudah ya Sudah Sudah Dikasih Kata pengganti Dari kata sebelumnya Misalkan Nah disini kita tinggal Kan ini ada Ada tempat-tempat yang jauh-jauh ya Ada yang di Kolom 15 18 Dan seterusnya Nah kita bisa jadikan Satu di atas Nanti caranya seperti ini Kita pilih Sort and filter Ini lokasinya di home Ya kan Kita pilih Sort and filter ini Lalu Kita klik filter dulu Nanti akan muncul Kotak seperti ini Berarti menandakan Ini sudah Di filter Satu-satu Per Tabelnya Lalu Kita klik lagi Sort and filternya Lalu kita pilih Yang custom Nah kita bisa Naikkan Kata-kata yang tadi Sudah kita kasih tulisan Ya ke atas Biar sama Kita pilih Yang sort by ini Lalu kita pilih Replace by Karena yang ada Huruf penggantinya Kan di Replace by semua Lalu kita Pilih Oke Nanti kata-katanya Akan naik Ke atas semua Yang sudah Diganti Seperti itu Lalu Langkah selanjutnya Setelah Naik ke atas semua Kita copy Dari label Sampai Ke COVID-19 Yang terakhir Pilih Ctrl C Atau Klik kanan Copy Juga boleh Lalu kita pindahkan Ke notepad Plus Plus lagi Ini masih Ke blok semua Tinggal kita Ctrl V Atau Klik kanan Paste Lalu setelah itu Kita save Ctrl S Atau disini ya File save Karena ini sudah saya save Jadi ini sudah gak muncul Lalu di close aja Kita kembali ke Aplikasi Fosfirm nya lagi Kita Sudah sampai sini Tadi karena kita sudah Export ya Kita export Kita balik lagi nih Ke tempat yang ada File Tesaurus nya Nah kita masukkan File tesaurus disini Pilih Lalu klik ok Lalu pilih next Bisa kita pilih ya Berapa gitu Satu Sama ya Kayak Cara sebelumnya Lalu kalau sudah Nah disini Tadi yang Yang masuknya COVID-19 Jadi satu ya Tidak ada yang COVID-19 apa Gitu Atau coronavirus Sudah Jadi satu Lalu kalau sudah Kita finish Klik yes Maka visualisasi Datanya Yang ada di Fosfirm Akan lebih Maksimal Karena yang tadi Mungkin pakai Bahasa yang agak Berbeda-beda Kita satukan Kita jadikan satu Kayak COVID-19 tadi Karena katanya kan Banyak banget kan Ada yang Coronavirus Ada yang COVID-19 Ada yang Coronavirus Disease Dan lain Sebagainya Itu bisa kita Jadikan satu Kayak tadi Anxiety Disorder Ada yang Anxiety Disorder Pakai S Ada yang Anxiety Strip Anxiety Disorder Gitu Kita bisa Jadikan satu Jadi Anxiety Aja Gitu Teman-teman Jadi Ini mudah Sekali Dan File test Tessaurus Tessaurus ini Sangat membantu Saat kita Melakukan Analisa Dan Visualisasi Data Di Aplikasi Posture Karena Kita sering Lihat Ada beberapa Kata kunci Yang mungkin Yang sebenarnya Sama Tapi Dia Terpisah Pisa Gitu Kita Jadikan Satu Menggunakan File test Tessaurus Tersebut Dan Demikian Konten Yang bisa Saya Bagikan Kali ini Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Konten E-learning Berikutnya Saya Muhammad Erdiansyah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax